Ya, jadi wattmeternya ya, sekarang seperti ini, pada siang hari ya, jadi untuk siang hari agak mendung, dia menghasilkan 11,3 ampere atau jadi dia turun naik ya, sesuai dengan pencahayaan. Ya, jumpa lagi di channel hari PLTS, jadi salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat-sobat semua. Nah, jadi hari ini ya, saya akan sharing atau berbagi, yaitu wattmeter DC atau DC wattmeter, jadi watt, ampere, kwh, voltase, DC. Oke, nah jadi seperti ini sobat-sobat, untuk mengetahui solar panel kita, dapat menghasilkan berapa watt atau berapa ampere saat ini. Jadi kita harus memakai watt ampere kwh meter seperti di sini. Ya, jadi watt ampere meter seperti di depan ini ya, nah jadi ada sebuah alat yaitu wattmeter, dan sekarang dia menghasilkan ya, untuk saat ini, yang disambungkan ke solar panel. Jadi dari output solar panel, masuk ke kabel input dari wattmeter, dan output dari wattmeter, dia langsung ke MPPT atau SCC. Ya, jadi wattmeternya ya, sekarang seperti ini, pada siang hari ya, jadi untuk siang hari agak mendung. Dia menghasilkan 11,3 ampere atau jadi dia turun naik ya, sesuai dengan pencahayaan sinar matahari. Dan voltase ya, di sebelah sini ya, voltase mencapai 35 sampai 36 volt dari solar panel. Dan juga wattpicknya ya, dari solar panel terbaca untuk mendapatkan wattpick sekitar, kira-kira, kita tunggu dia berubah-ubah, ya 819 wattpick ya. Dan ampere hour-nya ya, mencapai seperti itu, dan watt hour-nya juga. Jadi ada macam-macam dia punya fiturnya. Ada ampere hour, watt hour juga. Dan untuk sebelah kanan seperti ini ya, watt atau menghasilkan watt-nya ya, sekitar 420 sampai 450 watt. Jadi selalu berubah-ubah untuk, ya tergantung pada sinar pencahayaan matahari. Mungkin terhalang awan atau mendung, atau pas lagi cerah, dia akan naik turunnya seperti itu. Ya, jadi fungsi wattmeter ya, alat yang seperti ini sangat berguna. Untuk mengetahui hasil dari solar panel. Berapa watt dan berapa volt, berapa ampere, berapa watt hour, dan berapa wattpick ada semua di dalam wattmeter ini. Jadi seperti ini untuk cara membaca wattmeternya. Ya, jadi di sini terdapat wattmeter DC juga ya, yang bertipe VZM 015. Jadi ini untuk memonitor baterai ya. Jadi secara langsung, kita mengetahui kapasitas dari baterai atau aki. Untuk voltase sudah ada ya, sekitar 26,2 volt. Dan ampere sudah ada ya, 951 ampere. Dan wattnya juga sudah ada, 249 watt. Dan dia punya KWH juga sudah ada ya. Seperti di gambar ini. Ampere hour sudah ada juga. Dan juga resistensinya ya, mili ohm. Dan untuk time-time waktunya juga sudah ada. Ya, jadi seperti ini ya. Untuk wattmeter dan dia punya wattdcmeter. Oke, jadi sharing dan berbaginya ya, sampai di sini. Untuk mengetahui wattmeter pada solar panel kita. Semoga bermanfaat.